Selamat datang rekan-rekan di channel ini video kali ini kita akan membahas terkait dengan sorotan, terkait dengan mekanisme penentuan kelulusan pada seleksi P3K tahun 2023 ini Informasi selengkapnya silahkan ditonton secara lengkap dan bagi andai tenaga honorer yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa untuk tekan subscribe, terlebih dahulu tonton videonya dan jika berkenan tekan tombol subscribe agar rekan-rekan sekalian terus mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara Rekan-rekan sekalian seleksi P3K tahun 2023 memang diketahui sangat berpihak kepada para tenaga honorer K2 Baik itu di formasi jabatan guru maupun formasi jabatan teknis Untuk formasi jabatan guru, K2 itu menempati prioritas kedua Sebagaimana diketahui untuk prioritas pertama itu ditempati oleh para tenaga honorer yang memenuhi nilai passing grade pada seleksi P3K 2021 Sedangkan untuk P2 itu diisi oleh para tenaga honorer K2 Sementara untuk prioritas tiga adalah tenaga honorer yang memiliki masa kerja di atas dari tiga tahun Itu untuk jabatan fungsional guru Sementara untuk jabatan fungsional teknis Honorer K2 itu memiliki prioritas pertama yaitu PR1 Kemudian untuk non-ASN adalah prioritas kedua Nah rekan-rekan sekalian Di seleksi P3K 2023 ini Baik itu jabatan guru teknis dan tenaga kesehatan Mayoritas pelamar K2 khususnya di tenaga honorer tenaga teknis Dan guru itu lulus pada seleksi tahun ini Tentu hal ini mengembirakan bagi mereka yang memang masuk ke dalam kategori K2 Sebagaimana diketahui memang untuk K2 ini memiliki masa kerja yang sangat lama Ya ini mulai dari tahun 2005 Sehingga mungkin memang layak untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara Namun yang menjadi sorotan adalah terkait dengan mekanismenya Kalau di sistem fungsional guru Seleksi P3K guru Pelamar K2 itu memang dipisahkan prioritasnya Jadi memang dipisahkan prioritasnya Sehingga dia tidak bersaing dengan para pelamar tenaga honorer Yaitu di bawah masa kerja 3 tahun Karena memang pelamar di bawah masa kerja 3 tahun Yang merupakan prioritas keempat Harus menunggu sisa formasi Jika masih ada sisa formasi dari kebutuhan khusus Sementara di jabatan fungsional teknis Memang tidak ada kebijakan seperti itu Sehingga banyak rekan-rekan kita tenaga non-SN Yang mendapatkan nilai tinggi Akan tetapi harus berlapang dada Mengikhlaskan nilai tinggi itu kepada K2 Yang jadi persoalan adalah Pelamar K2 dan pelamar non-SN Non-K2 Itu diberikan Dijadikan satu sehingga mereka harus bersaing Mereka harus bersaing Walaupun mungkin di finalnya Itu walaupun nilai K2 memiliki nilai yang rendah Maka kuota itu tetap didapat oleh honorer K2 Jadi itu sistem yang disorot Rekan-rekan banyak yang menyoroti mekanisme Dan sistem seleksi P3K tahun 2023 Maksud kami Dan rekan-rekan sekalian Isu silawati pengurus perkumpulan honorer K2 Kabupaten Tasik Melayah Mengungkapkan kegembirannya Oleh karena memang akhirnya banyak yang dinyatakan lulus Karena memang pada seleksi tahun ini Memang pemerintah memfokuskan pengangkatan para tenaga honorer K2 Jadi Ibu Susi menyambut gembira hal itu Oleh karena memang banyak tenaga honorer K2 Hampir di seluruh Indonesia Termasuk di Kabupaten Tasik Melayah Yang lulus pada seleksi pada tahun 2023 ini Untuk formasi guru malah honorer K2 itu tuntas Dan tidak tersisa Jadi memang luar biasa untuk formasi guru Oleh karena memang di seleksi Tahun ini banyak tenaga honorer Bahkan K2 guru itu tuntas diangkat Beda dengan formasi tenis Oleh karena memang formasi tenis Kota dan formasinya yang sangat sedikit Bahkan dalam satu SKPD atau OPD itu Itu hanya membuka satu jabatan saja Beda halnya dengan tenaga guru Yang memang diberikan alokasi formasi yang cukup besar Sehingga hampir seluruh instansi atau kabupaten Pada seleksi P3K tahun 2023 ini Telah mengangkat para honorer keduanya menjadi ASN Rekan-rekan sekalian Ibu Susi menceritakan bagaimana Semangatnya guru honorer yang berstatus prioritas 2 ini Untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2023 Mereka bersemangat oleh karena memang Pemerintah telah memprioritaskan Honorer keduanya menjadi ASN Di dalam sistem perengkingan Ternyata 81 guru honorer keduanya Yang masih tersisa di Kabupaten Tasikmalaya ini Itu semuanya terangkat pada seleksi P3K tahun 2023 ini Nah rekan-rekan sekalian tentu ucapan selamat Bisa kita berikan kepada para rekan-rekan Khususnya untuk honorer keduanya Yang terakomodir di seleksi pada tahun ini Dan bagi rekan-rekan penonton channel ini Jika memang masih ada tenaga honorer keduanya Yang belum terangkat silakan Membagikan pengalamannya di kolom komentar Kira-kira itu masuk ke dalam jabatan apa Tetapi saya merasa Kami merasa untuk jabatan formasi guru Hampir seluruh tenaga honorer keduanya Telah diangkat menjadi ASN Kita memang ngakui untuk mekanisme Dan sistem yang dilakukan oleh Kemendikbud Di dalam mengupayakan pengangkatan Tenaga honorer guru menjadi ASN Itu patut kita apresiasi Betapa besar perhatian dari Menteri Nadi Makarim Terhadap para honorer tenaga guru Itu sangat ironis dan sangat bertolak belakang Dengan rekan-rekan kita Para tenaga honorer teknis Yang memang sampai dengan saat ini Masih banyak yang belum terakomodir Dan diangkat menjadi ASN P3K Sementara itu saat ini Badan Kepulauan Negara Selaku Pansil Nas CSN Sudah mengumumkan kelulusan Di portal sejak 22 Desember Nah sekarang tahap yang dilakukan Para tenaga honorer yang telah lulus itu Harus mengisi daftar riwayat hidup Hingga dengan tanggal 14 Januari 2024 Nah ini rekan-rekan Bagi rekan-rekan yang telah lulus seleksi Silahkan diperhatikan Segala kelengkapan berkas Pada saat pengisian daftar riwayat hidup Agar rekan-rekan sekalian Bisa lancar dalam Pengangkatan menjadi Atratur Sipi Negara Demikian rekan-rekan Berita kali ini Bagaimana tanggapan rekan-rekan Silahkan di-share pengalamannya Apabila memang memiliki nilai yang tinggi Akan tetapi harus mengakui Keunggulan status prioritas Para honorer K2 Meskipun mungkin mendapatkan nilai CAT Yang lebih rendah dari rekan-rekan sekalian Terima kasih telah menyaksikan Sampai jumpa di video berikutnya